Jadi, sisaraktomi itu adalah bahasa awamnya angkat rahim. Jadi, yang diangkat adalah si rahimnya. Jadi, rahim itu bentuknya seperti buah pir. Terus, dia ada salurannya kiri sama kanan. Lalu, ada indung telur kiri sama kanan. Yang diangkat adalah rahimnya aja. Ya, jadi saluran itu nggak diangkat, indung telurnya itu juga tidak diangkat. Jadi, ada beberapa kondisi yang memang diharuskan untuk diangkat rahimnya. Yaitu, misalnya terjadi adanya kelainan pada rahim. Misalnya, adanya miom atau adanya adenomiosis. Atau, misalnya seseorang terjadi perdaraan terus-menerus. Adanya penebalan di dinding rahimnya. Itu juga bisa untuk dijadikan indikasi untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Nah, prosedurnya ini secara singkat akan dilakukan operasi. Jadi, akan dilakukan rawat inap pastinya. Approachnya macam-macam. Bisa aja di belek perutnya, disayat. Itu namanya laparotomi. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini, saya akan membahas satu topik yang juga tidak berhubungan dengan kehamilan. Yaitu, suatu prosedur pengangkatan rahim. Atau dalam bahasa medisnya, kita sebut dengan histerectomy. Atau, angkat rahim. Kenapa rahimnya harus diangkat? Apa aja penyebabnya? Boleh nggak sih, tiba-tiba kalau, Wah, udah dok, saya udah nggak mau ada rahim lagi. Angkat aja deh. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, Buat kalian yang baru pertama ketemu dengan channel ini, Atau yang belum subscribe, Cepetan, buruan subscribe. Caranya gampang. Tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini. Tinggal diklik aja. Jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga, nyalakan loncengnya, Supaya setiap kali ada video baru, Kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi, histerectomy itu adalah bahasa awamnya angkat rahim. Jadi, yang diangkat adalah si rahimnya. Jadi, rahim itu bentuknya seperti buah pir. Terus, dia ada salurannya kiri sama kanan. Lalu, ada indung telur kiri sama kanan. Yang diangkat adalah rahimnya aja. Ya, jadi salurannya itu nggak diangkat. Indung telurnya itu juga tidak diangkat. Kalau dari vagina masuk, Terus nanti ketemu tuh, Mulut rahim, terus rahim ketemunya. Nah, itu yang diangkat tuh. Rahim dan mulut rahimnya aja. Atau yang orang awam bilang cervix. Itu juga bisa diangkat sekalian. Jadi, jangan khawatir. Salurannya itu nggak diangkat. Lalu, indung telurnya juga nggak diangkat. Nah, salurannya kalau mau diangkat sekalian, Itu juga bisa. Karena salurannya itu hanya berfungsi sebagai Tempat bertemunya sel telur dan sperma. Biasanya, kalau rahimnya diangkat, Salurannya itu pun juga ikut diangkat. Indung telurnya atau ovariumnya itu tidak diangkat ya. Kecuali, misalnya memang ada indikasi Untuk diangkat juga nih, si indung telurnya. Contohnya, misalnya ada kista. Atau misalnya orang-orang yang sudah menopos. Itu juga bisa tuh. Sekalian diangkat dengan indung telurnya. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan Seseorang harus diangkat nih rahimnya. Jadi, bukan semerta-merta bilang, Dok, aku bosen nih ada rahim. Atau misalnya, dok, aku mau transfer rahim. Nah, itu sampai saat ini transfer rahim Masih dalam penelitiannya sebetulnya. Jadi, ada beberapa kondisi yang memang Diharuskan untuk diangkat rahimnya. Yaitu, misalnya terjadi Adanya kelainan pada rahim. Misalnya, adanya Myom. Atau adanya Adenomiosis. Ada yang bingung, Adenomiosis itu apa ya? Beda agak sama Myom. Nah, pengen tahu Adenomiosis itu apa? Udah ada videonya, jangan khawatir. Tinggal klik link-nya di sini aja ya. Untuk nonton video tentang Adenomiosis. Nah, Myom itu juga ada videonya. Tinggal diklik juga nih link-nya. Jadi, tinggal diklik untuk nonton Myom itu apa. Apakah Myom itu cuma pada rahim? Atau bisa aja nih Myom ada yang di tempat lain. Atau misalnya seseorang terjadi perdaraan terus-menerus. Adanya penebalan di dinding rahimnya. Itu juga bisa untuk dijadikan indikasi Untuk dilakukan tindakan selanjutnya nih. Kondisi lainnya apabila misalnya Adanya turun berok. Atau turun peranakan. Yang bahasa medisnya dibilang prolapse. Jadi, rahimnya tuh turun. Keluar ke vagina. Itu juga bisa dilakukan pengangkatan rahim. Atau misalnya sudah ada CA atau cancer. Kanker di sini yang dimaksudkan adalah kanker rahim ya. Atau kanker mulut rahim. Itu juga bisa untuk diangkat. Nah, prosedurnya ini secara singkat akan dilakukan operasi. Jadi, akan dilakukan rawat inap pastinya. Jadi, akan dirawat setelah beberapa hari. Jadi, bukan suatu tindakan yang bisa langsung pulang. Jadi, adanya operasi. Kalau operasi besar, itu pasti akan dilakukan di dalam ruang operasi yang steril. Nanti akan dilakukan puasa terlebih dahulu sekitar 6-8 jam. Nanti pemeriksaan akan dilakukan pemeriksaan lab dulu nih. Lab darah. Ada juga yang dilakukan pemeriksaan jantung, pemeriksaan paru-parunya. Supaya pada saat nanti dilakukan operasi, semuanya juga sudah aman. Nah, pada saat sudah dirawat inap, semua laboratorium pengecekan sudah dilakukan. Semuanya aman. Nah, barulah dilakukan tindakan operasi. Nah, tindakan operasi pengangkatan rahim ini adalah suatu tindakan yang besar. Ya, approach-nya macam-macam. Bisa aja di belek perutnya, disayat. Itu namanya laparotomi. Ada juga yang bisa dilakukan dengan laparoskopi. Laparoskopi itu adalah dilakukan melalui tindakan pakai kamera atau teropong. Jadi, perutnya itu tidak disayat. Jadi, perutnya hanya dibolongin tuh. Ada sekitar 3-4 titik untuk dilakukan pengangkatan rahim. Selain itu, juga ada yang dilakukan melalui vagina pengangkatan rahimnya. Jadi, tidak ada luka sayatan di daerah perut. Jadi, semua dilakukan melalui liang vagina dari bawah. Tentunya, pasti akan ada plus minus dari semua metode tersebut. Ya, jadi, sebelum untuk dilakukan operasi, sebaiknya konsultasikan lagi nih ke dokter yang akan menangani ya metode seperti apa yang paling tepat untuk dilakukan pengangkatan rahim. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, tubuh dalam kondisi yang fit ya. Jadi, apabila misalnya ada infeksi tertentu, sebaiknya diobatin dulu nih. Jadi, jangan langsung dilakukan tindakan operasi. Atau misalnya, ada penyakit darah tinggi, kencing manis, atau penyakit tiroid ya. Itu sebaiknya semua dikontrol dulu nih dalam range yang normal. Contohnya, misalnya kadar gula darahnya itu harus dilakukan pengecekan dan dipantau dulu nih supaya normal. Jadi, setelah normal, baru kita lakukan tindakan pengangkatan rahim. Nah, untuk waktu pemulihannya, itu memang dilakukan pemantauan ya. Setelah selesai operasi, akan dipantau dulu nih. Dua sampai empat hari. Apabila pemulihannya itu sudah baik, dalam arti sudah bisa buang air besar, buang air kecil, sudah tidak ada perdaraan yang aktif lagi, itu boleh pulang. Jadi, dirawat jalan. Nanti, setelah rawat jalan, nanti akan dilakukan pengontrolan lagi nih. Pengontrolan luka operasi dan sebagainya. Nah, pemulihannya secara umum, seperti operasi-operasi lainnya, sekitar 2-3 bulan sampai luka operasinya kering, sempurna. Tetapi, di rentang waktu itu, MAMS juga boleh nih untuk beraktivitas seperti biasa. Yang penting disesuaikan saja aktivitasnya supaya tidak terlalu berat. Karena yang namanya operasi, apalagi operasi yang di black perutnya, atau di sayat, itu membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama, dibandingkan dengan yang tadi, metodenya laparoskopi, atau kita lakukan dengan transvaginal, yang dilakukan dari vagina. Untuk pemulihan yang dilakukan dari laparoskopi, atau dari transvaginal, nah itu pemulihan yang lebih cepat. Itu biasanya dalam waktu 1-2 hari setelah operasi, sudah bisa dipulangkan, sudah bisa rawat jalan. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua social media kamu, supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow, and stay healthy! Terima kasih telah menonton!